Oke halo guys, balik lagi bersama saya Gil Praga di video kali ini Saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengganti kata sandi baru atau mengubah kata sandi baru Di akun facebook yang lupa kata sandi Nah oke bagaimana caranya, simak aja video ini sampai selesai Nah oke seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini Maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe guys Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah oke disini kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama disini kalian bisa buka aja aplikasi facebook kalian Kalian bisa menggunakan facebook lead ataupun facebook biasa Itu bisa semua guys ya Nah oke disini kalian bisa langsung aja buka facebooknya Kemudian disini kalian bisa langsung aja pilih garis 3 Kemudian di bagian sini kita bisa langsung aja gulir ke bawah Kita cari yang namanya Kita klik pengaturan dan privasi Dan di bagian sini kita bisa klik Pengaturan, ini yang ini Kalian klik Nah oke di bagian sini kita bisa klik yang ini Ini yang atas guys ya Nah kemudian di bagian sini kita bisa pilih yang namanya Kata sandi dan keamanan Nah yang ini guys ya baris ketika ini Nomor 3 Kalian klik Oke kemudian di bagian sini disini ada pilihan yaitu Ubah kata sandi Kita pilih ubah kata sandi Kemudian disini ada pilihan yaitu instagram atau facebook Berhubung kita klik facebook Kita pilih facebook Nah kemudian di bagian sini kita bisa langsung aja pilih yang namanya Kata sandi saat ini Nah untuk kata sandi saat ini kan kita lupa guys Nah disini kita salah saran aja Nah disini kasih baru Nah nanti kalian pas ketika ubah itu salah guys Nah oke bagaimana caranya kita langsung aja pilih lupa kata sandi Nah oke di bagian sini kita langsung aja pilih lanjut ya Nah disini nanti apa namanya facebook mengirim kode verifikasi melalui email Atau juga kalian bisa melalui nomor telepon sama saja guys Hanya berbeda cara pengirimannya facebook kepada siapa Nah disini facebook mengirim melalui email Nah disini emailnya sudah masuk guys Disini saya akan buka Nah oke disini saya akan isi Nah oke setelah itu kita langsung aja pilih yang bagian lanjut Kita klik Nah kemudian di bagian sini kita diminta untuk memasukkan kata sandi yang baru Nah oke disini kita langsung aja pilih kata sandi baru Kemudian kita masukkan aja kata sandinya Nah kemudian kita bisa pilih selanjutnya Nah di bagian sini ada dua pilihan yaitu tinjau perangkat lain atau tetap masuk Bebas kalian mau pilih yang mana Tapi disini saya sarankan supaya lebih aman lagi Akun facebook kalian kalian pilih yang atas Atau juga kalian pilih yang bawah tidak masalah Nah oke kita langsung aja pilih lanjutkan Nah di bagian sini kita langsung aja pilih keluar dari sesi Nah kita pilih keluar Nah akun kita sudah bisa apa namanya sudah berhasil mengganti kata sandi Kalian bisa lihat disini nanti akan ke refresh sendiri guys Nah kata sandi sudah berhasil Oke mungkin cukup sekian video kali ini Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke sampai jumpa ke video selanjutnya Bye bye